Hai hari ini saya akan membuat herbal ramuan herbal untuk air kolam ikan supaya airnya tidak berbau dan nyaman bagi ikan resep ini saya dapatkan dari teman-teman yang sudah mencobanya berdasarkan pengalaman teman-teman pemudi daya ikan beliau-beliau itu menggunakan resep ini saya ingin mencobanya juga bahan-bahannya daun kates sebanyak 1 kg kunir kunyit 1 kg dan garam kerosok 1 kg pertama-tama daun kates kita potong-potong nanti setelah dipotong-potong di blender ketiga bahan ini nanti tidak dijadikan satu ditambah air 2 liter kemudian di fermentasi selama 15 hari kita potong-potong dulu daun papayanya supaya memudahkan pada saat nanti kita pindahkan selamat menikmati selamat menikmati fungsi dipotong-potong ini hanya untuk memudahkan mempercepat ketika kita blender bahan yang lainnya adalah kunyit kita potong-potong juga fungsinya untuk memudahkan kunyit ini sudah kita bersihkan dahulu karena biasanya kalau beli di pasar kunyit ini masih ada tanahnya maka perlu dicuci bersih berlebih dahulu setelah bahan-bahan kita setelah bahan-bahan kita potong-potong kecil bagi reda tiga daun papaya kunyit dan garam kasar atau garam kerosok saatnya kita blender supaya lebih halus setelah kita blender kita masukkan ke wadah yang sudah disiapkan begitu pula dengan kunyitnya kita blender juga menggunakan lebaran di puri air selamat menikmati untuk menegahkan kelarutan garam kerosoknya pun kita sempat biar tetap setelah ketiga bahan kunir atau kunyit garam kerosok dan daun papaya di blender dijadikan satu di wadah yang sudah disiapkan kemudian kita tutup kita tutup diletakkan di tempat yang sejuk jauh dari terkena sinar matahari bahan-bahan ini tadi di fermentasi selama 15 hari setelah 15 hari baru kita aplikasikan di kolam ikan selamat menikmati Terima kasih.